Mencari atau mau merubahkan di dalam game kedua, itu dia YIV-nya. Kita juga sudah sempat bahas di mana game kita yang pertama, Philippines Bands-nya ke arah Yuzhong, Akai, Valentina. Mengetahui bahwa mereka memiliki first pick-nya, YIV ini harus diambil, harus direspek karena sini memiliki permainan yang sangat magical, bisa dibilang, kalau menggunakan YIV-nya. Dengan tanpa Enchanted Talisman, dengan adaptif playstyle dia, dia beneran bisa menggunakan YIV dengan full maksimum. Dan untuk Indonesia, masih sama persis, belum ada band yang akan berubah. Tapi untuk tim Philippines, Gru yang menjadi first pick-nya, bukan mengamankan Valentina yang sudah dilepaskan. Dan ini tentunya memberikan Indonesia kesempatan untuk mengamankan Valentina, sebuah hero yang beneran sudah sangat bagus. Tambah lagi juga untuk komposisi dari Indonesia, yang seringkali menggunakan komposisi front-to-back dengan adanya Chell, yang menggunakan gold laner backline, Valentina bisa menjadi salah satu setup yang sangat baik di sini untuk Indonesia. Yang tentunya kayaknya akan diamankan bersama, mungkin dengan lapu-lapu, salah satu pick yang bisa melawan glue-nya di arah XP lane. Tapi tidak, Valentina masih diabaikan, masih Farsa yang diprioritaskan untuk sini. Dan bahkan Fredrinnya juga belum ada perubahan sama sekali dari tim Indonesia. Perubahannya hanya di YIV karena di dalam game pertama tidak di-ban. Dan untuk tim Philippines, ini dia momennya. Mereka melepaskan Valentina, harusnya mereka mau mengamankannya. Apalagi di sini, ketika Indonesia sudah mengamankan Farsa, gold lane, mid lane akan sangat-sangat terlimit. Dan untuk Philippines, mereka langsung mengamankan Melissa, hero yang ter-ban di second phase dari Indonesia. Tapi mereka mengabaikan Valentinanya, dan ini memberikan kesempatan lagi-lagi untuk Indonesia mengamankan Cloud. Ketika sudah melihat Melissa, sudah melihat ke arah glue-nya juga, dua pick yang bisa memberikan Cloud ruang yang lumayan baik untuk dimainkan. Oke, beres kembali dengan Melissa-nya ya? Salah satu signature hero sebenarnya untuk tim Philippines. Dan, wow, aku nungguin PIVAL buat main Assassin. Yang main Assassin sepertinya Upware tuh. Dan glue, kembali menjadi first pick. Tapi kita sudah melihat juga lagi-lagi dengan Cloud di tangan Cini. Ini, eh di tangan Cel. Akan cukup mengerikan ya. Mari, kalau teman-teman dengar, ada Yalina Indonesia. Iya. Ya, pasti ya. Udah kedengeran juga. Dari bangku penonton. Supporter-nya berarti berisik banget ya berarti. Bisa kedengeran sampai sini loh. Rame-rame. Berarti support mereka tuh bagus banget loh. Iya. Itu juga ada bea-bea kita ya teman-teman. Wow. Yang mendukung. Jadi, kita doakan yang terbaik itu pastinya selalu. Dan memasuki banning face yang kedua. Kalau kita melihat Filipina. Akan ditutup dari segi mid lane ya. Oke. Valentinanya tadi yang udah dilepas berarti beneran loh. Di purely ignore loh, Momo-chan. Iya, iya. Di dalam first face untuk tim Filipina. Di mana untuk Indonesia, mereka beneran bisa menggunakannya dengan sangat baik sih. Langsung mengembangkan farsa. Itu mungkin hero yang udah dilihatin tuh. Udah mau diambil oleh tim Filipina. Tapi, yes. Udah ada adjustment lagi. Teris lah. Yang akan di ban disini. Ini cukup menarik. Filipina mereka bisa ban untuk heronya Vivian sih. Menurut aku mereka bisa. Kalau mereka memang respect dengan Kufra-nya Vivian ya. Waktu di game pertama, mereka bisa ban Kufra. Tapi kalau dari tim Indonesia, mereka bisa tutup juga dari segi romer kalau mereka mau. Tapi Faramis. Jadi mungkin Mika mereka bisa tutup dari sisi Lolita ya. Kita tahu bisa nutup juga dengan satu buah Guardian Bulwark. Kayaknya Indonesia mau mengamankan Lolita-nya gak sih? Iya. Ke tim Indonesia. Lawan Melissa itu menerbakan salah satu pick yang beneran bagus banget sih sebenarnya. Betul. Kita udah tahu Vivian, kayaknya udah ada momen deh. Kemarin itu kayaknya lawan Filipina. Yang lawan Lolita. Jadi itu mungkin yang harus dipikirkan oleh tim Filipina. Karena di dalam game kita yang pertama, mereka ban. Filipina mereka berhasil, untuk ban karena Lolita-nya. Dan kali ini mereka kayaknya harus ban lagi sih. Soalnya dari Lolita-nya bisa banget untuk menutup Melisa-nya. Dan itu dia ban terhadap Lolita. Tapi Arlott, lapu masih terbuka untuk Indonesia yang masih bisa digunakan sekarang. Atau mereka lagi dan lagi bisa saja flex Fredrin-nya ke arah XP lane dan sekarang dengan Grok. Uff, aku suka banget pick Grok. Ini bagus banget. Karena flex pick-nya jadi dua sekarang. Bukan cuma Fredrin-nya tapi Grok juga yang bahkan Grok aja bisa jungle XP dan ROM. Menurut aku ini Grok-nya bakal jatuh ke tangan Vivian sih. Menurut aku ya. Karena kalau kita ngelihat juga dari historinya dari tim Indonesia melawan Vietnam kemarin. Ini masih ada kombonya Grok-Vars ya. Jadi lapu-lapu kemungkinan besar bisa diamankan juga untuk Fumieko. Kalau memang masih membawakan dengan mungkin bisa dibilang komposisi draft yang sama ya. Dan Filipina mereka butuh mid lane ini. Siapa yang mau dimainkan? Apakah mereka mau bawa ke arah Lunox yang sebenarnya ini juga bisa memberikan damage. Burst damage ke arah seorang Fredrin. Atau mereka mau bawa Lilia melihat banyak banget sebenarnya potensi untuk maju ke area depan. Tapi terlebih dahulu. Oh Xavier. Mereka mau main lebih aman. Wow ini merupakan pick yang beneran sangat menyeramkan sih sebenarnya untuk tim Filipina. Karena mereka mengamankan Xavier. Ini Natalya cukup menyeramkan sih sebenarnya. Natalya bisa beneran membantu banget untuk Melisa. Dengan kill pressure yang udah dimiliki oleh Melisa di arah Gold Lane-nya ya. Tambah lagi juga dengan Natalya. Challenge bakal agak kesusahan kalau enggak dibantu. Dan ini bisa menjadi kesempatan untuk Indonesia mengamankan hero seperti mungkin. Kalau mereka mau utility yang bisa membantu laner, Matilda loh. Iya, tapi bentar berarti grognya akan ditaruh di XP ya. Grog XP atau jungle terus ya Fredrin juga bisa mengikut adaptasi. Matilda juga oke sih. Oh tapi Karina oke. Oke. Berarti ini Fredrin yang akan jatuh ke tangan Fumieko. Untuk berhadapan dengan Glue dan Karina. Yang harusnya ini mainnya lebih menyeramkan, sama menyeramkan ya mungkin kayak Natalya juga. Apalagi yang kita tahu memang Karina punya potensi yang, wah itu kalau udah sampai jadi itemnya. Bener-bener ngeri banget sih Karina. Iya, Karina juga imun ya sebenarnya kalau bisa dibiang melawan Melisa. Yang beneran purely harus rely ke arah basic attack ya. Pre-BON. Iya, bener banget. Jadi kita harus lihat lagi di sini untuk talent prediction kita tentunya gak akan berubah. Aduh, gak usah ditanya ya teman-teman. Gak usah ditanya, ini juga kita pastinya berharapnya bukan cuma game ini yang dimenangkan. Tapi gamenya yang berikut juga dan yang berikutnya juga kalau ada. Kita udah 3-0 ya? Iya, kalau 3-0 ya gak usah ada lagi. Udah berarti emas. Emas udah langsung. Oke, tapi dengan lagi-lagi ya. Last pick yang selalu mengejutkan kita semua. Selalu, iya. Karena sesuai Mirko bilang ini memang masih flex juga dari grognya, dari Fredrinnya. Dan akhirnya melihat dengan area Natalia. Langsung dijawab dengan adanya Karina untuk tim Indonesia. So, game yang kedua. Apakah akan menjadi match point yang sudah berada di depan mata untuk tim Indonesia atau Philippines? Mereka akan membalaskan di game kedua kali ini. Ini dia. Oke. Bumi Echo dengan... Oke. Dengan... Fredrinnya berarti di arah XP lane ya. Dengan kasih blast di sini. T-Fall masih dengan utility build dari Karinanya juga. Belum ada perubahan di sini. Masih Demon Slayer. Bukan damage mungkin di sini melawan Xaviernya. Dan sama juga untuk tim Philippines. Dari semua battle spellnya. Dan juga emblemnya. Talent yang mereka mengamankan di sini. Masih sangat standar. Tapi balik lagi ya. Untuk Karina yang mendapatkan... Yang menggunakan Demon Slayer ini clearnya itu cepat banget. Farmingnya bakal cepat banget untuk Vival. Dia buktinya sekarang udah mau level 4. Dan Demon Slayer yang pertama. Dan Cini. Bakal sedikit mendapatkan pressure. Wuh, diusir semuanya. Memberikan sedikit space ke arah seorang Chell di sini. Tapi Vivero harus bekerja keras sih menurut aku Natalianya. Ini rotasinya harus benar-benar cepat banget. Dan informasi harus didapatkan sama pemain-main dari tim Indonesia. Seperti ini. Ketika udah ada tanda seru di atas kepala. Chell harus bermain lebih safe. Karena gak ada yang tahu posisi dari Vivero ini. Bisa menculik siapa aja. Mungkin posisi dari Chell. Perlu berhati-hati. Bermain lebih sabar. Karena dia juga berhadapannya dengan Melisa sih. Sementara kali ini. Turtle pertama akan muncul di area atas. Dan Amoris akan bermain lebih pasif. Ngecek informasi. Tentunya akan mudah sih sebenarnya. Untuk Amore sendiri. Dan menggunakan Saphir. Dan lihat. Main-main dari tim Indonesia. Mereka sudah mulai melakukan eksekusi ke area turtle yang pertama. Aku masih menunggu. Fumieko. Oh itu dia sudah mulai berjalan. Dan tentunya akan menjadi garda terdepan. Dan Vivian dengan satu buah wheelchair dan juga flicker. Sangat amat baik mengusir. Alpuerto keluar dari area sungai. Dan bahkan tidak membuat pemain-main dari tim Philippines. Bisa menyentuh ke area objektif turtle pertama. Ganas banget sih ya. Tadi beneran agresif parah dari Vivian. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Apalagi untuk grok di dalam posisi dimana 50-50 banget nih disini. Lancelot versus Karina. Oke Karina memiliki clear yang lebih baik. Juga memiliki level advantage tadi. Tapi Alpuerto dengan Lancelotnya. Yang membuat Lancelot memiliki kesempatan besar ya untuk steal. Itu mobilitasnya. Dia beneran bisa masuk tanpa kena CC. Jadi dengan wild charge dan flicker. Yang memberikan reaction time. Hampir. Sama sekali. Itu yang dibutuhkan untuk Indonesia mendapatkan turtle secara gratis. Dan ya hampir sekali sudah di steal oleh Amores. Dan itu visionnya yang diberikan oleh Viviero. Dia nunggu disana. Seperti ya cuman dia membuka mapnya aja. Dimana so far di arah bawah juga belum ada pressure yang bisa diberikan oleh tim Filipina. Bahkan Peres yang terpaksa untuk mundur di arah Gold Lane. Oke tapi sepertinya bukan area depan yang bakal coba di Haros. Tapi lihat Alpuerto. Yang mengira pemain-main dari Indonesia akan langsung geragas ke arah seorang Peres. Namun targetnya berubah ketika sudah didapatkan informasinya. Tiga pemain dari Filipina sudah bergegas mencoba untuk memberikan cover. Namun bukan Peres yang dituju. Bukan Peres yang ditarget. Tapi ternyata Alpuerto. Yang dimana lebih mahal juga hitungannya untuk pemain-main dari tim Filipina. Dan First Blood yang baik. Didapatkan oleh tim Indonesia. Iya dan ini sih sebenarnya yang beneran digunakan oleh tim Indonesia yang sangat baik. Oke thanks a lot memang thanky. Ketika masuk mid game ketika sudah ada item. Early gamenya base HP dari Lancelot itu masih basic banget. Assassin kan memang dari rolenya sendiri itu juga. Jadi beneran bisa dipunish banget. Lancelot itu di arah early game. Dan makanya mungkin mereka menuju ke arah Karina. Melawan Lancelotnya untuk mendapatkan farming yang banyak. Dan juga untuk invading. Beneran untuk nge-shutdown Alpuerto. Yang menggunakan Lancelot dari early game. Karena kalau kita lihat sekarang. Vival lagi dan lagi memiliki pressure lebih besar. Dan Diagon menjadi terpick off. Oke masih bisa kabur sepertinya. Hampir saja bisa dipick off. Namun dengan split-split. Masih bisa menyelamatkan hidup dari seorang Diagon. Dan hampir tapi lagi-lagi eksekusi yang sangat amat baik dari seorang Vivian. Dengan satu buah wall charts. Dan dikomokan dengan satu buah barier ini cukup. Setidaknya mereka gak terlalu komen untuk menumbangkan Diagon. Karena objektif mereka adalah mengambil turtle yang kedua. Jadi setidaknya mengusir posisi dari Diagon aja keluar dari river. Itu cukup untuk tim Indonesia. Dan lagi-lagi kali ini Indonesia mereka mulai leading dari segi networknya. Di menit kita yang lima yang pertama. Sementara pemain-main dari Filipina mereka. Jadi hitungannya sebenarnya kayak kesetir sih. Karena kali ini Lelvi Ferro gak bisa dapetin jawaban. Dan dilihat damage yang begitu sakit. Dari Sorancini. Sementara Perez harus dipukul mundur. Alpuerto masuk area depan. Masih ada pangcur dan juga masih ada satu buah Tontros. Namun sepertinya pemain-main dari Indonesia. Mereka cukup memberikan space aja ke arah seorang Cel. Karena turret pertama akan ditumbangkan dan diamankan oleh tim Indonesia. Iya, well played juga dari Celnya disini. Tadi tidak hit tarotnya. Dia menunggu sampai gold buff minionnya di clear dulu oleh tarotnya. Jadi denying minion dan juga gold dari Perez juga. Dimana Cel sudah mendapatkan keunggulan dua level. Dan tentunya dari goldnya ini pasti dipegang banyak banget di tangan Cel. Karena dia bisa mendapatkan full tarot gold. Bisa mendapatkan full laningnya juga. Dan ingat ya, untuk Filipina mereka harusnya bisa mendapatkan keunggulan di arah gold lane. Dengan killing pressure Melissa tambah lagi juga dengan Natalia. Tapi Indonesia, Vivian, Vival dan sini. Mereka bisa membuka karabawah terus menerus dan memberikan Cel. Sangat banyak space untuk free farming. Dan terjadi lagi Momo-chan. Dimana Cel di dalam counter matchup. Di dalam matchup yang tidak baik masih bisa mendapatkan keunggulan. Bahkan di sini Natalia-nya terpaksa untuk mundur di dalam posisi 1-1. Iya, makanya ini yang tadi sebaik kita udah bahas. Mereka bawa Natalia ini cukup berbahaya sebenarnya untuk seorang Cel ya. Tapi masalahnya Cel pun bisa ngecek. Tentunya dengan satu buah artillery. Tapi Puerto kali ini bakal coba untuk ditahan di area satu buah feather ice strike. Namun tidak akan ada follow up. Yang terlalu overkomet juga dari tim Indonesia. Iya, setidaknya menyelamatkan Chow. Tadi tidak terpik off tapi kali ini Turtle lagi-lagi perfect turtle untuk tim Indonesia. Sementara Diagon gak bisa berbuat banyak. Karena mereka tahu tiga melawan satu bukanlah angka yang diinginkan oleh Diagon. Daripada nanti dia turu di situ. Turu di sungai. Ya kan? Itu gak baik juga. Iya, kayaknya susah juga kalau turu di sungai ya kan? Ada airnya, masuk angin. Terus dan lagi-lagi ada kesempatan, ada chance lagi. Tidak bisa more. Untuk tim Filipina tapi Vival ini reaction time-nya, retry-nya juga terlalu on point ya. Dimana dia bisa langsung mengamankannya. Menunggu aja, oh ada downing light. Retry udah aman. Dan beberapa kali di sini untuk Indonesia mereka berhasil untuk mendapatkan early gamenya. Tapi ingat untuk tim Filipina sekali ini dengan Melissa dan juga dengan Xavier. Lineup ini utamanya, mereka win condition-nya di arah mid to lead. Iya. Saviarnya masih belum ditumbangkan dan itu yang harus difokuskan oleh tim Indonesia. Betul, karena dibawa karya late game juga cukup mengerikan ya dari seorang Xavier-nya. Tapi ini permainan yang cukup pasif sebenarnya dari Filipina. Karena mereka seakan-akan dari early-nya itu berbeda banget. Tapi Vian masuk dengan satu buah wall chart ke arah seorang Alpuerto. Karena mereka mau mengusir Alpuerto keluar dari jungle-nya sendiri dan bahkan mendapatkan satu buah purple. Namun masih bisa diamankan dengan satu buah retribution. Dan itu dipaksa untuk pakai retribution-nya. Sementara kita bakal melihat dari Vival. Kita bakal coba untuk menahan di area meter lebih dahulu. Alpuerto terpisah dari kawan-kawan pemain-main Filipina. Namun Indonesia mereka tidak akan mengambil inisiasi. Karena mereka mau bermain lebih aman. Lagi-lagi, 8 menit pertama tugasnya Indonesia adalah ngasih space ke arah shell. Dapetin turret objeknya sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu mereka bisa masuk invasi ke arah jungle. Karena udah pecahin turret di area atas sama di bawah. Tugas mereka tinggal pecahin arah mid-nya. Mid-nya udah pecah mereka akan lebih enak lagi untuk invasi jungle-nya. Jadi map kontrolnya akan lebih besar untuk tim Indonesia. Map rest-nya udah bagus banget sih yang udah dipegang oleh Indonesia. Mereka udah mendapatkan 2 sideline turret ya. Ini tentunya bisa membantu mereka untuk invasi. Dan juga untuk mendapatkan setup lebih baik untuk road yang akan datang. Balik lagi juga dengan mereka mainnya ke arah shell di 8 menit pertama. Mereka berhasil juga untuk melakukan shutdown terhadap Perez. Dia terpaksa. Oh, shell maju kan ke depan dengan blazing duetnya. Sangat agresif. Pakan. Perez yang tumpang. Mungkin bisa mendapatkan solo kill. Oh, Vivian. Vivian. Oh, no. For the save. Dan itu dia. Tapi di sisi lain, shell-nya pun harus tumpang. Pertukulnya satu untuk satu. Vivian bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih ada Chini untuk mencoba memberikan backup. Tapi Diagon memeluk seorang Vivian. Gak akan dikasih pulang dengan begitu bebas. Sementara Chini masih mencoba untuk meng-cover ke arah seorang Vivian kali ini. Tapi Albuerto mencoba untuk datang. Tapi tanda-tanda masuk ke scene-nya Miss dan Vivian. Masih bisa selamat. Masih bisa survive, Mirko. Wow, itu hampir saja ditumbangkan di sana. Hampir saja Filipina berhasil mendapatkan pertukaran yang lebih baik. Tapi di sini sebetulnya masih menjadi pertukaran yang diunggulkan oleh Filipina. Oke, cuma satu ditukar untuk satu. Tapi di arah bawahnya taratnya juga sudah ditumbangkan. Dan ingat ya, pertukaran Perez dan Chael ini tentunya masih worth it untuk Filipina. Karena Chael berada di posisi menang. Dia satu level diunggulkan dibanding Perez. Jadi dengan Chael yang off the map beberapa detik itu, Indonesia gak bisa beneran push ke arah Lordnya. Jadi ini dia Indonesia yang beneran harus sangat berhati-hati. Dan prioritaskan backliner tanpa ignore Albuerto. Karena damage dari tank slot ini juga masih ada. Masih bisa digunakan oleh tim Filipina untuk menjadi shadow striker ke arah belakang. Tapi sekarang ya di menit segini, ngeliat Filipina mereka udah mulai main nempel ya. 4-1, formasinya Chael udah boleh join team fight sih sama main-main dari tim Indonesia. Mungkin harus coba cari posisi yang bagus untuk bisa masuk dengan satu buah blazing duet. Seperti ini Vivian masuk dengan satu buah wall charge. Dan bahkan Vival mencoba untuk memfollow up. Namun downing light dari Amores mencoba untuk memberikan sedikit damage. Tapi di sisi lain, Vivero tertangkap di area belakang. Sementara Diagon bakal coba untuk menahan Vival di area belakangnya. Dan akan menjadi pertukaran sepertinya karena Vival tidak bisa lari kemana-mana. Fumieko mencoba untuk mendapatkan threat kali ini dan tumpang Diagon di area belakang. Sementara 3 melawan 4 kali ini. Bukan angka yang diinginkan oleh Filipina. Dan Fumieko masih menjaga. Tentunya selama dari Chaelnya masih bisa bertahan. Nggak masalah karena posisi dari Vivian disini, sorry dari Vival juga sebenarnya untuk buying time ya. Biar di area mid-nya ini juga space-nya untuk fight-nya bakal lebih longgar lagi. Iya. Itu teamfight yang dibutuhkan oleh tim Indonesia ya. Mereka beneran selalu harus melakukan teamfight yang sedikit ya dimana-mana gitu loh. Harus bisa attack-nya dari angle berbeda. Nggak boleh pure front-to-back. Karena kalau Amores dan Perez mainnya dengan front-to-back yang normal itu bakal susah banget. Bahkan Vivian dengan wall charge masih bisa kabur dari seorang Alpuerto menggunakan Phantom Execution-nya. Dan di Indonesia mereka tidak boleh debating resource dan skill-nya. Mereka harus bisa all-in dengan bener ke arah belakang. Selalu harus targetkan ke arah Perez dan Amores. Iya dan kali ini di Indonesia mereka harus sabar terlebih dahulu. Lihat Filipina mulai memberikan pressure terus menerus Chael. Aku coba untuk memberikan poke damage saja. Namun Diagon nggak berhasil untuk menangkap ke arah seorang Chael karena masih punya satu buah battle mirror image. Sini di bawah. Namun lihat di area bawah. Oh iya ini harus melakukan clear karena sekarang split-loss potensi dari Filipina untuk melakukan split-loss itu terbuka dari bawah. Tapi Cheney oh no. Akan terculik. Dan bakal sedikit lebih pasif kali ini dari tim Indonesia karena mereka kehilangan dari segi jumlah. Sementara Vivian. Oke ini kesempatan untuk tim Filipina sebenarnya mereka kalau mau paksa tim fight-nya. Namun sepertinya Lordnya akan di-reset dengan satu buah barrier dari seorang Vivian. Sehingga Filipina mereka nggak akan bisa langsung lanjutkan. Harus respect banget sih Momo-chan di sini dimana mungkin. Serem sih ini udah mulai serem sih. Berapa kali yang kita udah bahas ya. Walaupun oke Natalia itu early game pick yang di atas kertas early game pick. Tapi mau dia 0-5, 0-6. Walaupun dia mau ter-shutdown berapa kali di early game. Mid game banget kuat banget dan ini dia. Salah satu hit lagi. Chael masih bisa kabur. Tapi respect yang harus diberikan kepada Natalianya. Itu moment sekarang. Mid game power spike dari Vivero. Masih bisa one tap atau one shot. Para backline dari Indonesia. Mereka harus sangat berhati-hati. Iya ini damage range-nya sih yang begitu menyebalkan dari Filipina. Dan sementara kita akan ada sedikit pause teman-teman. Tiba-tiba muncul ketika lumayan tegang ya situasinya. Tegang banget. Dari tim Indonesia. Dan juga Filipina. Kita harus akui Filipina mereka udah mulai kasih pressure yang cukup menyelidikan untuk tim Indonesia. Namun bermain disiplin, bermain sabar adalah kunci untuk tim Indonesia menurut aku. Karena biasanya pemain atau mungkin tim yang bermainnya udah dapetin momentum agresif nih. Mereka chance untuk bisa ngeblundernya itu cukup besar juga. Jadi harus nungguin momentum-momentum seperti itu. Biar pemain-main dari Indonesia ini yang bisa untuk memaksimalkan potensi blunder yang bisa dilakukan oleh tim Filipina. Tapi yang lebih mengerikan adalah sebenarnya mystic field. Dari seorang Amores ini yang bisa jadi kunci juga. Jadi mungkin kalau nggak fight secara ngumpul itu bisa jadi kunci juga untuk tim Indonesia. Betul. Dan sebenarnya ini susahnya dengan tim Indonesia yang mengamankan Fredrin di arah XP Lane. Balik lagi sama persis kayak game nomor satu. Dimana tim Filipina mereka beneran udah melakukan adjustment yang baik banget. Dengan Natalia mereka bisa main sideway pressure-nya itu. Dan mereka terpaksa dari tim Indonesia untuk melempar ke arah bawahnya Farsa atau Cloud. Selalu ini hero yang mobile yang bisa muter bolak-balik dari arah bawah. Far lane-nya, lane jauhnya menuju karan neutral objektif juga. Itu Cloud-nya dengan battle mirror image dan tentunya dengan wings by wings dari seorang Farsa. Fredrin nggak bisa karena bakal terlalu telat. Kalau debate ke arah bawahnya, mereka bakal langsung paksa di dalam tim fight. Dan Indonesia bakal langsung tersingkirkan dari Lord itu. Makanya dengan immobility, keunggulan mobilitas dari tim Filipina. Mereka beneran bisa menggunakan itu untuk selalu pick off. Untuk selalu mentaruh pressure di dalam tim fight-nya. Dan untuk Indonesia kali ini, mereka beneran harus bisa mendapatkan Lord-nya. Lord itu menjadi salah satu jawabannya lah. Untuk bisa menjawab side lane pressure dari tim Filipina tanpa mengeluarkan resource lebih. Oke, dan kalau ngeliat mungkin ya formasi yang dibawakan sama Filipina sekarang di menit yang, kayaknya menit-menit 12. Kita bisa lihat Natalienya ini yang tadi mungkin dari Mirko udah sebutin. Dia selalu pake metode split push kan. Untuk coba kasih distraction, entah itu ke arah seorang Cel atau mungkin ke arah seorang Chininya untuk bisa, mau gak mau mereka harus ngikutin split push yang dilakukan sama Filipina. Mereka harus bisa bantu untuk clear di landing yang dipus sama seorang Natalia. Dan kayaknya dengan metode seperti ini, sebenarnya Indonesia mereka bisa aja coba untuk melakukan metode pick off. Kayak coba untuk culik dulu Natalianya yang sendirian. Dan kalau misalnya mereka lagi tim fight besar-besaran, ini harus ada satu pemain yang bisa loncat ke arah belakang. Dan kemungkinan besar itu adalah Vival yang bisa menculik ke arah seorang Amores dengan Xavier. Karena setidaknya tim pangin team fight-nya, kalah dari segi jumlah itu bisa jadi chance untuk tim Indonesia. Dan kita bakal masuk ke dalam in-game kembali. Yang dimana? Lima melawan lima kali ini di menit yang ke-13, betul sekali. Dan Vival masih mencoba untuk menahan. Tapi Fumieko ini disini juga bermain dengan cukup, aku bisa bilang, sulit ya. Karena dia harus nahan di area belakangnya itu ada dua. Kalau gak seorang Diagon ya peres. Cuma dua itu. Dan Alpuerteo bahkan. Sementara kali ini Alpuerteo sudah mulai terlihat area sungainya. Lord yang pertama. Yang apakah menggamankan oleh pemain-main dari tim Indonesia. Sementara bakal terdisek begitu saja. Ini hanya bait. Sementara Chael bakal melakukan distraction. Dimana dia akan bermain secara objektif. Dan memaksa pemain-main dari Philippines untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Chow harus berhati-hati kalau bisa diculik. Sama seorang Vivero. Karena dia gak siap. Inilah yang kita udah bahas dari tadi. Itu. Kemudian dari Natalia yang cukup menyeramkan. Sementara dengan ada trade satu-turet yang bisa dapatkan sama Indonesia. Sekarang mereka mau coba untuk paksain team fight-nya. Di area river. Dan dari Alpuerto. Dan coba untuk memfollow up dengan adanya. Satu buah split-flit yang sudah menggendong. Gak ada seorang Fumieko. Masih terlihat cukup tanky. Tapi Phil bakal coba untuk menunggu di area rumputan. Dan satu buah pentamaskan dari Alpuerto. Yang bisa dimaksimalkan namun Fumieko harus tumbang. Seperti disisilangin Vivero. Dengan satu Natalia. Pergerakan yang begitu. Lagi-lagi menyebalkan dua pemain tumbang. Dari tim Indonesia. Sementara ini kayaknya. Nah Indonesia mereka akan merelakan deh Lord. Yang pertama karena mereka gak bisa ngelakuin kontes. Dan ini bahaya banget kalau sampai Vivian sampai terculik. Iya sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Balik lagi. Karena Natalia ini memiliki pressure yang sangat besar. Indonesia naikkan terpaksa dan mundur. Dan bahkan satu buah Mystic Field. Yang langsung dikeluarkan oleh seorang Xavier Amor. Menjadi marah bahaya. Untuk tim Indonesia kali ini. Sementara PRS bakal coba untuk melakukan push ke area turret objektif. Dengan begitu cepat memaksimalkan kondisi yang sejauh ini. Berhasil dikembalikan keadaannya oleh tim Filipina. Dan networknya bahkan sudah swing ke arah pemain-main dari tim Filipina. Oke. Harus sangat berhati-hati disini. Dimana udah ada siege potensial. Balik lagi. Dari tim Indonesia. Agak terlalu buru-buru melakukan defense-nya. Dimana Cel tertumbangkan lagi. 0-3-2. Skor lainnya. Dimana Vivero ini. Yang menjadi tombak utama sebetulnya untuk tim Filipina. Dia berhasil mendapatkan Cel dan juga sini. Di dalam pertempuran sebelum Lordnya. Dan sekarang dengan enhanced Lord di arah bawahnya. Indonesia harus sangat berhati-hati. Oke. Another downing light yang sudah dibuka oleh seorang Amores. Tapi lihat posisi dengan satu buah barier yang dibuka oleh seorang Vivian. Dan masih ada high ground yang akan dimaksimalkan oleh tim Indonesia. Sementara Alpuerto bakal terdesak di area belakangnya. Diagon bakal coba untuk melakukan save ke arah pemain. Satu pemain dari Filipina itu Alpuerto. Tapi sepertinya pemain-main dari Filipina mereka tidak bisa memaksakan keadaan. Damagenya sudah mulai sakit Cel. Sudah mulai masuk. Dengan satu buah Blazing Duet. Tapi masih bisa mondo dengan satu buah Battle Manal Rematch. Dan harus berhati-hati. Karena lagi-lagi yang sudah aku bilang. Ini Mystic Field dari Amores yang justru cukup berbahaya. Iya. Amores dari tadi dengan Mystic Field-nya. Gila dibikin Holy Crystal. Dan sekarang dengan Holy Crystal-nya. Menambah lagi pressure yang bisa dikeluarkan oleh tim Filipina. Lagi-lagi yang tadi kita bahas mid-game sampai late-game. Itu dia power spike yang dipegang oleh tim Filipina. Apalagi dengan Vivero yang bisa target backline Indonesia tanpa adanya balesannya. Vivian harus bisa menggunakan wild charges sebagai defensive maneuver. Tidak bisa lagi untuk inisiasi. Karena ketika dia menggunakan wild charges untuk inisiasi. Itu dimana Vivero bisa langsung menuju ke arah belakangnya. Mau Sini, mau Cel. Siapapun yang dia target. Itu sudah memaksakan Cel dan Sini dua-duanya untuk mundur. Dan begitu saja Filipina bisa memenangkan front to back composition mereka. Balik lagi. Di sini masalahnya untuk Indonesia. Ketika Vivian menggunakan wild charge secara defensif juga akan susah banget. Karena Amores dan juga Perez akan bisa free hit. Jadi mau pilih apapun ini sudah bakal susah banget untuk tim Indonesia. Oke. Ini harus sabar terlebih dahulu Indonesia mereka harus reset. Harus benar-benar perhatiin posisi dari seorang Vivero sih. Jangan sampai apalagi Cel ya. Yang terculik. Karena Cel tentunya kalau sampai tumbang. Indonesia mereka gak akan punya damage yang cukup. Cini dan juga mungkin Vival gak bisa jadi damage dealer utamanya. Karena udah menit ke menit ke 17 mereka butuh damage dari seorang Cel. Vivero. Aduh Cel harus berhati-hati. Oke Fumieko bakal coba untuk ngebabysit. Tidak kelihatan. Biar Celnya disini aman-aman saja. Ini sih. Ini masalahnya ini lot yang akan. Langsung diamankan oleh tim Philippines. Sementara tidak akan ada trade yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Sementara mereka bakal coba untuk mendapatkan trade yang lainnya. Dimana Diagon sudah mulai pecah Immortality. Masih ada Feather Airstrike. Tapi masih bisa mundurnya Diagon masih punya Flicker. Dan Indonesia mereka belum bisa dapetin trade-nya sejauh ini. Uff tuh damage-nya udah sakit. Holy Crystal 35% magical damage-nya sudah diamankan oleh Amores. Jadi Cel harus udah mulai respect. Dengan damage yang bisa dimiliki oleh tim Philippines. Iya kalau kita dari itemization-nya berarti masih belum ada Athena shield-nya yang dibuild oleh Cel. Mungkin dia menuju cara glass cannon build aja. Jadi walaupun oke dia bisa menerima damage gak begitu banyak. Tapi dia bisa mengeluarkan damage yang lebih besar lagi ketika dia bisa dive ke arah belakang. Jadi itu mungkin menjadi win condition dari Cel. Dia harus mencari kesempatan, chance untuk menuju ke arah belakangnya. Dimana ini bakal susah banget tentunya. Karena Amores mainnya dengan sangat jauh. Selalu menggunakan range-nya dengan full potential. Dan mereka beneran harus coba untuk melakukan front to back disini. Oke sementara Uff Alberto bahkan terjebak. Di dalam satu buah pedar airstrike. Namun Diagon. Uff Vivian maju dengan satu buah clickernya. Namun kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Diagon. Namun Diagon yang akan melakukan split-split. Satu buah immortality dari seorang Vivian becacal. Masuk mencoba untuk mengganggu. Namun ternyata damage-nya masih belum bisa tersalurkan. Sementara di sisi lain Vival akan terculik oleh lima pemain dari Philippines. Tiga melawan lima kali ini. Sementara targetnya harus merontokkan turret base di area main terlebih dahulu. Kalian cam mulai masuk dengan satu buah blazing dua. Dia harus clear cepat. Kalau enggak ini bakal bisa dipush. Kali pemain-main dari Philippines. Bakal coba menahan dengan satu buah. High ground dimiliki oleh seorang Cini. Masih bisa survive. Dan bahkan lihat Diagon mencoba untuk memasakkan. Namun ternyata Philippines. Berhasil untuk membalaskan di game yang kedua. Kekalan pertama untuk tim Indonesia. Satu sama kali ini. Wow, lagi?